Jumat siang perlintasan sebidang di rel kereta api jalur Prontej, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, masih terpasang patok yang dipasang PT Kereta Api Indonesia. Pemerintah Kota Serang, melalui dinas perhubungan diketahui telah menyiapkan sarana dan prasarana, terkait juga dengan kewajiban yang diminta oleh Kementerian Perhubungan bahwa desain rambu, marka, dan palang pintu elektrik harus dipenuhi. Dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang, Muhammad Iqbal, untuk pemasangan palang pintu elektrik sudah ditayangkan oleh pihak di SUB. Selanjutnya, pihak Dinas Perhubungan Kota Serang akan menyiapkan pemasangan palang pintu elektrik yang ditargetkan selesai pada pertengahan Agustus, dan jelang akhir Agustus nanti akan dirapatkan dengan pihak Kementerian kemudian disurvey. Iqbal berharap bulan Agustus jalur Prontej sudah bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memecah kemacetan lalu lintas di Terowongan Kaligandu, Kejamatan Serang, Kota Serang, setelah pihak PT KAI mencabut patok yang dipasang di perlintasan sebidang rel kereta api. Kementerian, survei bersama, dan saya berharap dari pimpinan kita bahwa masuk masyarakat itu bisa difungsikan kembali, bisa difungsikan jalan itu, manakala nanti pelang besi-besi yang terpasang itu di sisi jalan patok-patok itu diumpas lagi oleh pihak Ketapi sehingga masyarakat bisa memanfaatkan jalur Prontej itu dalam mereka memecah kemacetan dan sebagainya. Namun karena ini sudah ada upaya yang dilakukan oleh disu melalui aturan dan SOP-nya mudah-mudahan di pertengahan Agustus ya Pak Hadis ini sudah bisa dimanfaatkan. Pertahanan Agustus 2023 ini ya.